Terima kasih. 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 Baik, saya mulai aja hari ini Kuliah kita Mengenai pengalaman limbah cair Tidak terlalu keburu-buru Anda juga kuliah kan yang 9 ya Ada kuliah yang 9 juga Memang harus Kepas-kepasan waktunya Baik Dari 2 minggu lalu Kita sudah bicarakan masalah limbah cair Jadi kalau Anda perhatikan Dari karakteristik limbah cair yang ada Lalu apapun Apa yang menjadi akibat Dari pencemaran yang diakibat Kalau dibaca Biasanya memang yang menjadi Apa ya Menjadi akibat Ataupun Medianya ya Kalau kita bilang itu Medianya itu adalah Di sungai ataupun danau Biasanya dibaca dalam Pada industri itu Langsung ke sungai ataupun danau Kadang tidak diolah Kadang diolah Seperti itu Yaitu beberapa Kerusakan atau penurunan fungsi Dari air itu Akan terlihat Di situ ya Kemarin Ada tingkat pencemar Dalam limbah cair itu Dengan beberapa Pengolahan Yang ada di kita Ya Ada 6 tahap Artinya memang 6-6 nya bisa jadi Diberakan Dalam kegiatan Pengolahan limbah cair Atau Hanya digunakan Sebagian saja Ya Tujuan utamanya Sebenarnya kan kita untuk Mengurangi Tadi tingkat Tandat pencemarnya Jadi memang Mesti kita tahu dulu Memang karakter Dibatihnya seperti apa Ya Biasanya kalau di industri Komen Udah pokoknya Mungkin di pala saja Tapi Apa yang Mesti diturunkan Ya Memang bagus sih Memang Secara umum Bisa diturunkan semua Tapi kalau Kita mau ekonomis Ada lagi Kalau orang di industri Atau di bisnis Kan ada ekonomisnya Ada ekonomisnya Tidaknya Kita coba untuk turunkan Ada pencemarnya Memang Menjadi ciri khasnya Sini baca itu sebut Ya Jadi memang ada beberapa Yang Di bakumutu Ataupun di peraturan Kementerian Itu memang sudah Disebutkan beberapa Industri dengan Parameter Parameter Yang harus Diperhatikan Nah Disinilah Sebenarnya Kita telah ada Parameter itu Nantinya Akan kita Kaitkan ya Jadi parameter itu Sebelumnya adalah Ini kenapa Parameter itu timbul Apakah dari prosesnya Apakah dari Operasional yang ada Di pabrik Nah itu kita bisa Hilangkan Parameter itu Dari awal Dari Pabrik itu Atau kita Memang Kalau ini menurunkan Apa yang paling Pas untuk menurunkan Atau cara Apa yang digunakan Dalam pengolahan Limba cair itu Ya Cara untuk Menurunkannya Ya Nah disinilah Sebenarnya Pengetahuan-pengetahuan Yang Anda dapatkan Dari mata kuliah Dari mata kuliah Itu bisa diterapkan Ya jadi Sebenarnya Semua kegiatan Di perkuliah itu Tidak semua Tidak lepas semua Gitu Tapi ada Ininya Apa ada Interkonectnya Ada penghubungnya Ya jadi Semua mata kuliah itu Pasti ada Benang merahnya Disitu Ya Baik Minggu lalu Kita selesai Kemulian pendahuluan Dan refletmen Ya sini ada Juga Beberapa Kegiatan Yang memang Ditujukan Untuk menghilangkan Padatan yang memang Besar Kasar Ya Artinya Yang gede-gede Yang bisa Terlendakkan Pada awal Kegiatan pengolahan Ya itu Kita bisa lakukan Atau kita Coba untuk Menjustifikasi PH-nya Law-nya Ataupun Airflow-nya Ya Ataupun Suhu Dan sebagainya Nah ini Dapat di Pre-trapment Dengan harapan Kita Saat kita Melakukan Pengolahan Di Pertama Ataupun Seterusnya Itu tidak Mengalami Hambatan Ya jadi Kalau misalkan Prosesnya itu Seperti apa Ya itu Sebenarnya Baru di Pengolahan Pertama Ya Di Pemerintah Tapi kalau Di Pembaluannya Kita Beresin Dululah Di Pengolahan Yang kita Lakukan Ya Nah di Pengolahan Pertama Memang Tadi juga Tidak terlalu Jauh Berbeda Semuanya Cuma yang Diturunkan Adalah Yang padatan Sifatnya Memang Sukar Mengendap Ya Jadi Sukar Mengendap Tukar Tidak Bisa Mengendap Tapi Bisa Mengendap Ya Jadi Butuh Waktunya Agak Lama Untuk Bisa Mengelangkan Padatan Ini Ya Nah Kalau Usahakan Waktunya Memang Butuh Lama Kita Desainnya Terlalu Besar Ya Kita Coba Mempercepat Pengendapannya Yaitu Menggunakan Bahan Kimia Ya Jadi Diatul Ya Karena Kalau Kita Menggunakan Bahan Kimia Kan Berarti Ada Lagi Ada Ada Kos Lagi Ya Jadi Kalau Bisa Dih Mendatkan Secara Secara Apa Fisik Dan Seperti Ya Itu Mesti Bisa Kita Lakukan Fisik Ya Ada Maksinimentasi Disitu Yang Memang Bisa Segi Panjang Ya Kolam Sebaginya Kolam Panjang Lah Ya Atau Juga Yang Memang Berupa Ataupun Berbentuknya Agak Bulat Tapi Bukan Bulat Tabung Bulat Lah Ya Bawahnya Itu Dia Mengurucut Ya Sebut Dengan Sekular Sedimentation Tapi Sebenarnya Sama Semua Kunanya Untuk Mengendapkan Dari Padatan Yang Sukar Mengendapkan Di Dalam Pengolahan Ya Nah Memang Apakah Berapa Banyak Padatan Terkenal RTSS Terpada DDS Yang Seri Kita Mendapkan Di Pengolahan Tergantung Daripada Bisa kita Ya Anak Kita Tahu Ya Sebenarnya Kalau Pada kuliah Dua minggu lalu Katakan Bahwa Padatan Itu Sebenarnya Bisa Mencerminkan Juga Ada yang Organik Dan Organik Ya Kalau Misalkan Memang Tidak ada Kegiatan Selanjutnya Dan Kita Hanya Menurukan Padatan Saja Ya Ya Udah Cukup Di Saring Dan Sebagainya Ya Tapi Kalau Banyak Sekali Padatan Organiknya Yang Bisa Kita Sirikan Ya Saya Identifasikan Sebagai Angka-angka OD Atau VOD Ya Itu Kita Gunakan Pengolahan Kedua Ya Nah Ini Desainnya Seperti itu Ya Jadi Yang saya Katakan Tadi Ya Harus Kita Tahu Dulu Apa Yang Kita Setuling Hari Hari Ini Kita Akan Bahas Setelah Pertama Yaitu Pengolahan Kedua Sekundari Treadment Ya Sekundari Treadment Ya Dijukkan Itu Semua Emang Tadi Yang Saya Katakan Kalau Ada Padatan Yang Sifat Organik Ya Padatan Sifat Mengondak Sifat Organik Ya Itu Membaikan Terspensi Atau Tertitri Tede TSS Nya Gitu TSS Yang Organik Polatil Solid Ya Ini Kita Akan Turunkan Disini Jadi Memang Tadi Katakan Kalau Pengolahan Pertama Itu Padatan Ya Sebenarnya Kalau Kita Kalau Kita Tadi Tadi Ada Padatan Lagi Ya Sebenarnya Kalau Kita Lihatkan Kalau Ada Limbah Limbah Itu Air Tapi Dalamnya Ada Pencemarnya Pencemarnya Itu Sebenarnya Kalau Kita Lihat Ya Sebagian Besar Sebetulnya Padat Ya Entah Terlarut Terundapkan Ataupun Tersuspensi Ya Cuma Nanti Kalau Yang Tersuspensi Yang Organik Itu Bisa Kita Deteksi Dengan Angkat COD Dan BUD Tadi Ya Itu Jadi Kalau Kita Ingin Menghilangkan Atau Menurutkan Pencemar Organik Ya Di Dalam Limbah Cair Kita Maka Kita Menurunkan COD Dan BUD Jadi Di Pengurangan Kedua Ini Kita Berusaha Fokus Kita Bagaimana COD Angka COD Angka COD Ataupun BUD Pada Limbah Cair Kita Kita Bisa Turunkan Pada Angka Yang Memang Diperbolehkan Sedekat Dekat Dengan Buku Murtu Yang Ada Setelah Dekatnya Kalau Di Institusi Pendidikan Semuanya Hilang Tapi Kalau Anda Nanti Di Industri Kalau Bisa COD Dekat Buku Murtu Masih Bisa Dibuang Dibuang Dan Gitu Mikirnya Di Industri Salah Gak Salah Juga Buku Murtu Aturannya Seperti Itu Tapi Kalau Bagi Kami Misalnya Di Pemuruhan Tinggi Kalau Bisa Pencemar Rok Hilang Semua 0 Menurunkan COD Sampai 0 Juga Biotu Biaya Juga Tinggi Kalau Di Industri Kalau Buku Murtu 100 Ya Sudah Kita Turunkan Sampai 100 Saja 190 Nah Pendelan Bukan Organik Yang Banyak Dilakukan Dapat 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 Fisika Kimia Fisik Biologi Saya Kata Gambarkan Cuma Organik Juga Padatan Juga Padatannya Suspensi Juga Kalau Selat Kimia Fisik Bisa Bisa Cuma Kita Kembali Pada Cost Biaya Tadi Yang Paling Mudah Memang Kalau Bukan Organik Yang Paling Mudah Kita Turunkan Secara Geologi Ya Oksidasi Aja Biokemical Ya Oksidasi Kita harapkan Dengan Menggunakan Mikroorganisme Ya Kita Bisa Mengurangi Nah Ininya Apa Bisa Mengulangi Bahan Organik Jadi Kita Rusakan Bahan Organik Kita Uraikan Ya Kita Uraikan Menjadi Senyawa Juga Senyawa Yang Seperti Sederhana Yang Seperti Alorganik Tadi Yang Tidak Menyebabkan Rusakan Di Alam Sebenarnya Kan Tadi Yang Saya Kata Kepada Dua Minggu Lalu Sebenarnya Perjumat Organik Itu Menjadi Masalah Di Lingkungan Kalau Dia Masih Bisa Ter Oksidasi Ya Kalau Dia Sudah Teroksidasi Ya Kalau Sudah Teroksidasi Berarti Tidak Ada Masalah Lagi Di Lingkungan Nanti Senyawa Sederhana Apakah Masalah Tidak Lingkungan Itu Mungkin Kita Cek Lagi Kalau Jadi CO2 Ya Mungkin Tidak Jadi Masalah Bisa Hilang Di Udara Jadi NO3 Ya Mungkin Tidak Terlalu Masalah Bisa Ditangani Dengan Lainnya Walaupun Ada Vakum O3 CO2 CO3 Ada Di Dalam Vakum O3 Biasanya Ada Sedikit Lebih Tinggi Daripada CO2 Nah Ini Jadi Intinya Bagaimana Kita Menurunkan Pencimara Organ Di Dalam Membaca Air Kita Teruah Rebuangan Kita Nah Itu Dengan Harapan Angka CO2 Dan O2 Ini Akan Turun Sesuai Dengan Bakum Mutu Yang Kita Harapkan Yang Harapkan Kita Yang Bisa Se-hitar Bakum Mutu Di Bawahnya Bakum Mutu Nah Ini Lalu Yang 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 Paling Mudah Untuk Menurunkannya Itu Ya Kalau Secara Presif Kita Gunakan Teruk Organisme Itu Paling Mudah Ya Secara Presif Ya Tadi Angka COD Bata Organik Yang Tidak Bisa Didekadasi Atau Non Biodegadable Kan Tanda Pernah Ini Ya Pernah Pernah Kita Paham Bersama Kan Pensebar Atau Senyawa Organik Itu Bisa Yang Biodegadable Bisa Non Biodegadable Makanya Kenapa Musuh COD Dan BOD Sekaligus BOD Itu Menjukan Yang Biodegadable Tadi Ya Nah Kalau Terlalu Banyak Yang Non Biodegadable Mungkin Secara Biologi Terlalu Efektif Nantinya Ya Mungkin Dengan Cara Lain Dengan Kemikal Lalu Dengan Fisik Ya Nah Pengolahan Biologi Itu Prisipnya Memang Pada Ataupun Banorganik Menjemaat Yang Terdapat Sebagai Makanannya Jadi Si Mikrogas Semua Itu Yang Ditambahkan Itu Menjadikan Organik Menjemaat Seperti Sebesarnya Ya Nah Hasilnya Bisa Menjadi Gia Tumbuk Ya Bisa Biomasa Sendiri Atau Menjadi Bahan Bahan Yang Memang Lebih Sederhana Ya Kalau Saya Kira Kalau Di Pengolahan Biologi Itu Semua Akan Jadi Biomasa Ya Nah Berasakan Ada Dianya Oksigen Pengolahan Biologi Itu Menjadi Pengolahan Aerobik Dan Juga Aerobik Jadi Ada Yang Seperti Memang Kita Mesti Tambahkan Oksigen Jadi Kalau Ada Pakai Ada Pakai Air Airator Dalam Mungkin Pengolahannya Ada Aerobik Pengolahannya Adalah Aerobik Jadi Dia But Oksigen Yang Banyak Juga Ya Tapi Ada Juga Pengolahannya Sifatnya Al-Aerobik Al-Aerobik Biasanya Pengolahan Yang Khusus Tersendiri Ya Kalau Untuk Angka-angka Yang Tinggi Tinggi CODB Bisa Dilakukan Al-Aerobik Itu Tidak Tidak Apa Sebab Ya Karena Memang Pakai Air Juga Bisa Kalau Sudah Tinggi Cuma Nanti Khususnya Akan Lebih Tinggi Ya Tapi Nanti Berpulang Berpulang Kondisi Yang Ada Di Lapangan Pertama Aerob Pertama Aerob Kalau Aerob Bisa Lebih Luas Juga Ya Jadi Kalau Yang Organik Yang Tadi Agak Sulit Tapi Itu Bisa Digunakan Aerob Ya Tapi Intinya Itu Kapan Aerob Kapan Mau Anaerob Ya Tapi Ada Juga Yang Digabungkan Aerob Dengan Anaerob Ya Dulu Kita Digusikan Sebenarnya Masalah Kalau Di Lapangan Itu Biasanya Kalau Yang Tinggi Sekali COD Bedanya Itu Anaerob Dulu Ya Sampai Ke Satu Tentu Misalkan Berapa Ribu BPM Baru Dibunakan Aerob Jadi Dicombain Ya Jadi Secara Secara Ekonomi Saja Berhitungnya Itu Lebih Seperti Itulah Ya Secara Secara Proses Boleh Boleh Ajak Mau Aerob Untuk Penelukan CND Itu Yang Mau Tinggi Sebetar Silahkan Ajak Pilihan Di Lapangan Itu Bermuda Dari Biaya Yang Kita Punya Sebenarnya Ya Kalau Misalkan Saya Pernah Lampung Itu Ya Di Pemulah Limba Cairnya Itu Ada 14 Kolam Yang Semuanya Busa Semua Kolam Aerob Semua Ya Itu Masalah Mereka Punya Lahan Punya Ini Kalau Itu Mungkin Kejadian Yang Dijawak Misalkan Yang Tidak Punya Lahan Dan Sebagainya Ya Harus Kita Pindahkan Terpungkaan Baru Dia Nah Dalam Desain Pengolahan Limba Cair Juga Itu Dibedakan Di Biologi Itu Ada Yang Sebutnya Dicampurkan Jadi Si Suspensi Si Mikro Organis Itu Tersuansi Dalam Cairan Ataupun Larutan Lumpa Cairnya Itu Satu Ini Sebut Melekat Attach Coat Jadi Seperti Tempel Tempel Si Mikro Organis Itu Tempel Pada Batu Pada Pada Suatu Media Yang Kita Berikan Ya Biasanya Kayak Apa Ya Kayak Yang Contohnya Ya Kayak Filter Di Saringan Itu Ada Suka Tumbuh Bakteri Yang Licin Ya Kalau Ada Licin Itu Emang Tumbuhkan Sengaja Ya Di Bio Filtrasi Biasanya Kalau Anda Lihat Itu Mereka Melangsungannya Dibuat Tidak Suspense Tapi Si Mikro Organis Melengkat Jadi Kalau Dari Baca Dia Di Olah Oleh Si Mikro Organis Yang Melengkat Di Saringan Saringan Itu Nah Ini Kita Lihat Yang Untuk Aktif Yang Puraktif Jadi Memang Semuanya Itu Dicampurkan Ya Semuanya Dicampurkan Nah Dicampurkan Jadi Dicampurkan Jadi Antara Antara Limbat Cair Di Sini Ya Dengan Operasi Kan Mikroorganisme Yang Sifatnya Memang Bacam Macam Jadi Gak Bisa Mikroorganisme Ang Jadi Campuran Jadi Caranya Bagaimana Untuk Untuk Membuat Lumpur Artif Ini Habis Ada Ada Apa ya Artifasi Dulu Artifasi Itu Menumbuhkan Mikroorganisme Yang ada Di Lumpurnya Tadi Jadi Ya Masukkan Lagi Lumpurkan 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 Dengan 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 Perbandingan Tentu Ya Juga Sama Disini Disini Juga Sama Dengan Anda Belajar Di Pengolahan Biologi Atau Pengolahan Pangan Biologi Ya Kayak Apa Sepembuatan Petano Misalnya Sama Ya Jadi Selana Mikroorganisme Itu Dalam Ketumbuhannya Butuh C Butuh N Butuh P Ya Jadi Kita Lihat Kalau Limpah Kita Tidak Tidak Bagus Jadi Kita Tambahkan N N Eurea Tidak Ada P Tambahkan P Alkohol Kospat Dan Sebagainya Jadi Memang Tetap Kita Maintain Sekitar Terlihat Dulu Jadi Tidak Lantas Misalkan Ada Limbat Cair Setambahkan Operatif Lahir Asi Bisa Ya Tidak Juga Ada 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 Nutrisi Lain Yang Mesti Kita Tambahkan Ya Kecuali Kalau Di Limbat Itu Sudah N Sudah Ada P Cukup Itu Gak Apa Mungkin Bisa Langsung Dinyalakan Langsung Di Operasonalkan Ini Kalau Operatif Karena Dia Kita Tambahkan Kita Mesti Pisahkan Lagi Jadi Kita Masukkan Sedimentasi Biasanya Kalau Sedimentasinya Betulnya Bulat Ya Maka Sumpulkan Kelarif Akhir Perkenjian Nanti Akan Disini Lompurnya Akan Mengendap Yang Cair Akan Hilang Kalau Sudah Bakun Sudah Ada Kita Buang Kalau Masih Di Faktor Ini Kita Tambahkan Disinfektor Kalau Masih Ada Yang Lainnya Kita Masukkan Ke Oana Berikutnya Jadi Lompurnya Kita Nah Ini Juga Lompurnya Disini Yang Terbentuk Bisa Kita Recycle Tergantung Di Kondisinya Biasanya Kita Terbentuk Tidak Tidak Semua Juga Tersekel Tersekel Nanti Bisa Kita Hitung Berapa Tersekel Tersekel Disininya Direkturnya Saya Katakan Kita Mesti Mengalut Karena Di Pola Biologi Juga Sama Jadi Ada Faktor CNP Jadi Kalau Faktor F M F R Itu Put Per Mikroorganism Itu Yang Harus Kita Perhatikan Disini Jadi Kalau Misalkan Mikroorganismenya Cukup Ya Sudah Kita Terus Tersekel Lagi Jadi Memang Terkantung Kondisinya Jadi Kalau Harus Tersekel Kondisi Di Limbah Limbah Lumpur Aktif Kalau Memang Tidak Cukup Kalau Sekel Kita Tangan Dipakai Pola Lumpur Ini Gambarannya Dalam Pola Lumpur Aktif Kalau Kita Dilihat Sebenarnya Penamaan IPAL Itu Tergantung Dari Pola Kedua Pakai Apa IPAL Pakai Lumpur Aktif Pakai Apa IPAL Pakai Biofilter KKP Pakai Polam Airasi Ini kan Masuknya Di Polan Kedua Memang Fokusnya Untuk Pengolahan Di Bahan Organik Jadi Memang Ada Penaman Operatif Disini Lalu Ada Faktor Kayak Morsel Tinggal Ser Kita Lihat Nanti Tergantung Dari Nanti Tergantung Dari Are Sekel Pembalan Influen Jadi Jangan Kita Juga Lalu Berat Juga Kasih Dukan Mikro Organismenya Ini harus Kita Atur Nantinya Baik Tadi Itu Yang Salah Satu Yang Pertemuan Suspensi Nah Yang Lainnya Itu Selain Kata Berakibadah Yang Sebut Dengan Kolam Ataupun Lagun Ya Pond Kalau Di Bahasa Inggris Pool Ya Pond Bukan Pool Pool Itu Kolam Kolam Ini Kolam Renang Pool Jadi Kalau Kolam Simbah Itu Pond Ya Nah Biasanya Memang Kalau Kita Gunakan Kolam Kolam Itu Ya Beda Dengan Kita Menggunakan Lumpur Aktif Tadi Tidak Ada Penama Mikroorganismenya Jadi Memang Untuk Mengurai Bahan Organik Yang Ada Limbah Cainya Sebisa Bisanya Mikroorganismenya Ada Limbah Cainya Sendirianya Ya Tetap Ada Kalau Dalam Limbah Cainya Terpala Mikroorganismenya Ada Situ Yang Hidup Situ Aja Jadi Akan Tidak Tidak Ada Penambahan Beraktifnya Nah Ini Sebenarnya Masalah Efektifnya Efektifnya Tergantung Nanti Anda Ya Kalau Kalau Misalkan Di kolam Tidak Ada Penama Mikroorganismenya Memang Itu Waktu Waktu Yang Lama Misalkan Minimal Seminggu Artinya Pengerjaannya Bisa Seminggu Ya Ada Bayangan Kalau Seminggu Kalau Limbah Anda Sehari Ada 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 1000 Kibik Berarti Anda Mesti Jangkan Kolam Itu Hampir 7000 Sampai 10.000 Kibik Kolam Anda Harus Siapkan Kalau Anda Menggunakan Sistem Kolam Ya Karena Minimal 7 hari Minimal Biasanya Sebulan Ya Jadi Itu Mesti Harus Anda Tapi Mau Berlindungan Lumpur Aktif Ini Tidak Ada Investasi Yang Begitu Tinggi Di Menterasinya Di Di Pengolak Di Operasional Beda Dengan Lumpur Aktif Ya Ya Atau Mesti Pakai Erator Dan Sebagainya Nah Kalian Enggak Usah Seginginya Aja Kalian Kalau Maka Erator Air Terbiasa Ya Untuk Melambah Oksikim Ya Ini Bedanya Kalau Kolam Makanya Kalau Anda Industri Yang memang Menggunakan Lagun Untuk Atau Untuk Kolam Keduanya Itu Butuh Luasanya Cukup Besar Ya Jadi Kalau Misalkan Maksudnya Tadi Apa 7 hari Jadi Gini Bayangkan Si Limbah Cair Tadi Ketik Air Limbah Cair Masuk Kulam Itu Kita Keluar Lagi Pada 7 hari Kemudian Ya 7 hari Itu Ya Kalau Di Apa Di Reactor Limbah Ataupun Lator Lumpur Aktif Kan Paling Sekitar Sehari Dua Hari Itu Sekeluar Ya Tapi Kalau Di lagun Ada Yang Sampai Sebulan Baru Keluar Jadi Kalau Tidak Anda Tidak Efektik Tadi Ya Kalau Misalkan Dia Mungkin Limbahnya Besar Banyak Ya Mikro Orgasma Sedikit Lama Jadi Mengurang Lama Cepat Seperti Itu Bedanya Dengan Lumpur Aktif Makanya Anda Mau Desainnya Mau Berapa Seperti Apa Tergantung Kita Kalau Kita Misalkan Limbah Kita Cuma Satu Kibrik Per Perhari Misalkan Ya Mungkin Kita Bisa Kolam Sedangkan Kesih Kolam Ya Mungkin Bisa Ya Karena Menyakuin Seperti Sepuluh Kibik Ha Enggak Terlalu Ya Semua Kibik Seketar Kolam Seketar Berapa Sepuluh Kibik 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 Sudah Sampai Dua Kibik Kali Dalam Seketar Dua Dua Tiga Ya Sudah Bagi Empat Kibik Seperti Ya Nah Kita Hitung Apa Yang Kita Nolah Ya Dalam Dalam Kita Ya Nah Lalu Sistem Lagom Juga Ya Jadi Kalau Kalau Di Loperatif Apakah Ada Yang Seperti Anaerob Nah Ya Ada Ya Jadi Kalau Loperatif Itu Kalau Kita Tambahkan Si Erator Sebagainya Kalau Di Anaerob Itu Tidak Tambahkan Erator Ya Nah Biasanya Kita Tutup Malah Yang Anaerob Di Loperatif Ya Nah Kalau Di Lagom Apakah Ada Juga Ada Ya Jadi Kalau Semakin Dalam Lagun Tersebut Sifatnya Misalnya Tidak Ada Oksigen Atau Anaerob Ya Jadi Kalau Misalnya Kita Gambarkan Ini Struktur Lagun Ya Lagun Ya Kan Agak Tenang Gitu Ya Nah Itu Kalau Terlalu Dalam Ya Itu Yang Dalam Itu Bisa Kondisi Saat Anaerob Ya Jadi Pengolahan Ataupun Pengolah Ini Bisa Anaerob Disitu Kalau Yang Aerobe Di Atas Itu Ya Karena Masih Ada Pengaruh Oksigen Dari Atas Permukaan Ya Jadi Semakin Oksigen Akan Semakin Berkurang Ya Makanya Biasanya Di Dalam Lima Meternya Cukup Untuk Anaerob Di Bawah Ya Kalau ada Anaerob Anaerob Ya Nanti Itu Gantung Dari Olahan Yang Kita Ingin Lakukan Ya Kalau Hanya Mengenakan C Hanya Bisa Hanya Baka Aerobe Tapi Kalau Kita Mengenakan N Nitrogen Itu Bisa Ada N Aerobe Juga Ya Kombinasinya Tapi Kalau N Sekali lagi Tadi kan Kalau Saya Dari Baca Air Cod Berapa Cod C Biasanya Cod Kita Anggap Karbon Lalu N Berapa Lalu P Berapa Kalau Tidak Cukup Tadi Saya Tertamakan Urea Berakhir Tapi Kalau Laman Enggak Seada Adanya Disini Nah Itu Kalau N Cukup Untuk Membantu Proses Pengolahan Di Di Utamanya Se N Pas Ya Akan Hilang Juga Karena Dipakai Untuk Dia Tumbuh Tapi Kalau N Berlebih Kita Harus Memolah Lagi N Biasanya Bagaimana Kita Denakan Proses Denetifikasi 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 Kita Panjangkan Waktu Sehingga Pengolahan Itu Bisa Kita Lakukan Atau Kita Gunakan Bag Lain Yang Memang Digunakan Untuk Identifikasi Itu Bisa Kita Lakukan Dalam Kegiatan Di Pemolah Lembah Nah Yang tadi Ini Pemolah Melekat Itu Yang Banyak Digunakan Emang Tricky Filter Ataupun Kalau Di Kerennya Itu Kalau Sekarang Orang Biofilter Yang Jualan Jadi Jadi Emang Ini Saringan Biasa Saringan Bisa Dari Pastrik Dan Kayu Nanti Si Ini Si Organisemen Akan Menempel Saringan Tadi Jadi Kalau Ada Dimacar Yang Masuk Kedalam Saringan Biasanya Tickling Itu Artinya Tetes Jadi Buh Gitu Tetes Hujan Itu Dia Akan Masuk Dalam Akan Merewat Saringan 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 Ada Miko Organismenya Miko Organismenya Akan Mengolahkan Banyak Banyak Yang Ada Di Baca Ini Tadi Tergantung Kita Mau Tingginya Itu Berapa Besar Tinggi Bed Medianya Itu Banyak Yang Mesti Kita Hilangkan Di Bank Organis Ya Kayak Itu Jadi Tricking Filter Tricking Filter Itu Memang Untuk Tetesan Ada Juga Yang Dibetuk Besar Jadi Kalau Misalkan Sebenarnya Kamu Sama Yang Ambil Dua Filter Yang Mungkin Anda Pernah Lihat Ataupun Pernah Dengari Jual-jual Jadi Memang Dia Saringan Itu Ditumbukan Mikroorganisme Dulu Jadi Bukan Berarti Kosong Kayak Tadi Ini Cara Numbukan Mikroorganismenya Biasanya Kita Kondisikan Untuk Menempelkan Mikroorganismenya Jadi Kita Pendam Dulu Di Lumpur Aktif Di Media Mikroorganismenya Jadi Nanti Menempel Baru Dalam Tempatnya Seperti itu Ada juga Rotating Vehicle Contactor Jadi Untuknya Bulat Seperti Seperti Gulungan Kabel Kalau Anda Lihat Jalan-jalan Seperti Kalau Anda Lihat Saya pernah Lihat agak Besar Di Daerah Jakarta Diminta Kesana Teman-teman Di Jakarta Di Olah Limbahnya Jadi Emang Meternya Sampai Sekian Meter Lebih dari 25 Meter Saya Kira Kalau Lebih Besar Bisa Kita Gunakan Salah Parah Termoseri Di Di Mana Si Mikro Organisinya Bakterinya Di Sini Jadi Di Setelah Setelah Ada Bakterinya Jadi Dia Masuk Kedalam Dia Akan Menguraikan Si Ya Dia Mengurangkan Oksigen Ya Si Bakterinya Jadi Pas keluar Dia Akan Ambil Oksigen Pas Kedalam Dia Akan Menguraikan Terus Seperti Itu Tadi Jadi Dulu Tahun Lama Jadi Ada Lucunya Mereka Jadi Ada Ipal Ada Ipal Keolahannya Udah Pakai Ada Bisi Ini Ya Nah Itu Sama Ketiga Akan Di Akan Diaudit Ya Diaudit Terus Yang Jaga Itu Yang Jaga Di Ipalnya Bukan Yang Operatornya Yang jaganya Itu Baru Satpamnya Baru Ya Karena Baru Disitu Jadi Mereka Wah Ini Kotor Ya Si Kotor Kotor Banget Kalau Anda Lihat Ada Bakterinya Kayak Kotor Kayak 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 Landira Sebagainya Jadi Kalau mereka Baju Pakai Air Sikat Nanti Kalau ada Oli Datang Bagus Bersih Biasa Kita Kalau Ada Kunjungan Dibersih-besihkan Semua Dulu Dibersihkan Membuat Tawa Sebenarnya Itu Saya Bantu Mereka Jadi Yaudah Ini Untung Tidak Semuanya Cuma Semua Setengah Dibersihkan Ada Yang Salah Misalkan Pengertian Kita Membuat Lentir Sip Kalau Tumbuh Gimana Pak Sama Dengan Jadi Kalau Dia Tumbuh Jadi Dia Tebalnya Ternyata Kalau Tebalnya Si Organisme Yang Menempel Itu Tidak Tidak Menjadi Tebal Ada Batas Jadi Kalau Sudah Kesekian Mili Kalau Lambah Lagi Lambah Yang Bagai Luar Yang Jatuh Jadi Ada 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 Keterbalan Tentunya Yang Malekat Jadi Kalau Saya Review Lagi Kalau Ada 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 Malekat Jadi Ini Per Aktif Berangkat Polat Ada Yang Suspensi Dan Ada Penambahan Mikroorganismenya Lalu Kalau Lagun Biasanya Lebih Ke Arah Tidak Ada Penambahan Mikroorganismenya Yang Ada Di Dalam Bacaannya Bisa Mengolah Sendir Tapi Yang Melekat Itu Kita Memukan Memang Mikroorganismenya Di Media Perekatnya Media Perekatnya Ya Itu Akan Mudah Nanti Bagi 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 Sini Pacara Hante Ulaikan Di Melewati Serta Melewati Bagian Yang Memang Ada Mikroorganismenya Ya Seperti itu Baik Untuk Puan Kedua Yang Ditanyakan Ya Ini penting Bisa Dipahami Untuk Puan Kedua Karena Biasanya Ini Yang Lebih Ini Lebih Fokus Untuk Pola Polanya Apa Limpur Aktif Polanya Apa RBC Padahal Sebenarnya Itu Pola Kedua Tapi Orang Menjemput Yang Memang Terjualan Tadi Mungkin Untuk Menemukan KC UUD Jadi Itu Yang Mereka Fokus Disitu Baik Ada Yang Tanyakan Untuk Pola Kedua Ini Cukup Cukup Jelas Kuri Dan Udah Cukup Ramadhan 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 Pola Limpur Ini Tadi Evluentnya Kalau Saya Katakan Kalau Kedua Sudah Aman Untuk Dibuang Ya Udah Kalau Masih ada Bakterinya Kita Gunakan Disinfecti Dan Gunakan Fluor Dan Sebagainya Jadi Kalau Sudah Aman Tidak Ada Bakterinya Misalkan Hilang Kita Buang Kadang-kadang Tadi Beberapa Limbah Mengandung N Dan P Yang Tinggi Nitrogen Dengan Pospot Yang Tinggi Memang Akan Hilang Nitrogen Itu Tadi Saya Katakan Kalau Kita Mengolah Lombor Ada N Yang Kepakai Untuk Metabolismenya Si Bakterinya Atau Mikro Organismenya Tetap CNP Dalam Metabolisme Si Bakterinya Makanya Kalau N Kurang P Kurang Tertambahkan Urea Poliposfat Pospat Itu Sebenarnya Tujuannya Untuk Menambah N Dan P Kalau Dalam Mengolahan Kedua Kalau Anda Lihat Nanti Ada Tambahan Lagi N Dan P Di Proses Mengolahan Kedua Tadi Karena Kita Tetap Metabolisme Si Mikro Organisme Itu Harus Seimbang C N Dan P Sekarang Kalau Limbahnya C Dan N Tinggi Misalkan Limbah-limbah Yang Memang Pengolahan Pengolahan Pangan N P Tinggi Yang Prosesnya Protein N Itu Kita Mesti Lihat Kalau Tinggi Kita Mesti Hilangkan N Dan P Untuk N Proses Yang Kita Gunakan Bisa Nitrifikasi Jadi N N Kita Jadikan N N Atau Gas N Atau Kalau Fisik Kimia Ammonia Stripping Jadi Kalau Ada N N Kita Coba Untuk Hilangkan Kita Strip Itu Pakai Udara Jadi Buat Gas N N Pasakan Ammonia Menjadi Ammonia Menjadi Ammonia NH3 NH4 Jadi NH3 Sehingga Dia Bisa Udara Tapi Masalahnya Kalau udara Berarti Dia Pindah Aja Dari Air Ke Udara Kadang-kadang Tidak Dilakukan Jarang Dalam Tidak Nah Lalu Ada Persibitasi Kimia Misalkan Masih Ada Logam Masih Ada Mineral Yang Perbahayanya Kita Gunakan Persibitasi Kimia Kalau Misalkan Hanya Padatan Hanya Bukan Logam Bisa Populasi Populasi Kembali Tapi Kalau Misalkan Ada Yang Bau Dan Sebagainya Kita Gunakan Filtrasi Dengan Kambur Pospat Pospat Itu Bisa Ikut Nanti Di Notifikasi Bisa Ikut Di Persibitasi Persibitasi Ada Penambahan Ke Bagi Mata Tentu Jadi Kayak Logam Ataupun Pospat Nanti Dia akan Diasakan Dengan Si Bahan Kimia Yang Kita Tambahkan Dan Itu Maka Sebutkan Persibitasi Kemikal Persibitasi Kimia Jadi Yang Diasakan Persibitasi Dan Dapat Itu Polan Saya Tidak Banyak Gambar Untuk Yang Ketiga Karena Langkapnya Banyak Tentu Apa Kita Hadapi Di Lapangan Nantinya Tapi Kalau Untuk Identifikasi Identifikasi Kita Gunakan Siapan Kolam Biasanya Kolam Un-aerob Biasanya Memang Untuk Identifikasi Harus Ada Kondisi Aero Dan Un-aerob Kenapa? Karena Proses Identifikasi Itu Proses Pengoksidasian Proses Tambahan Oksigen Ada Oksigen Nah Setelah Jadi NO3 Jadi Anda Masih Punya N N Ammonia Atau N Organik Kita Akan Oksidasikan Kita Areasikan Rung Sampai Dia Menjadi NO3 Pakai Proses Oksidasi Dan NO3 Itu Kita Reduksi Kembali Menjadi N2 Kondisinya Itu Harus Aero Anoxid Anoxid Sebutnya Anoxid Itu Beda Dengan Aero Kalau Aero Itu Tidak Ada Oksigen Tapi Kalau Anoxid Itu Anoxid Ada Oksigen Sangat Sedikit Anoxid Di Bawa 2 Ppm Biasanya Bisa Anoxid Nah Kejadian Notifikasi Dan Notifikasi Itu Adalah Kejadian Yang Harus Bisa Menimbulkan Aero Dan Unaero Tadi Jadi N Itu Bisa Harus Dimana Dimasukkan Ataupun Dihilangkan Menjadi N2 Tadi Jadi Butuh Aero Asin Seperti Kalau Persifisi Kimia Penambahan Kimia Biasanya Pake Pencampuran Nanti Jadinya Endapan Endapan Logam Endapan Cosmat Seperti Itu Filter Saya kira Anda bisa Bayangkan Masuk Filter Aja Salingan Filtrasi Disitu Tapi Masih Ada Arah Aktifnya Disitu Jadi Dimasukkan Seperti Itu Kogulasi Populasi Saya kira Kita bahas Bada Minggu Lalu Lalu ada Pertukaran Ion Atau Ion SC Dia bisa Juga Logam Atau Logam Misalnya Logam Logam Sadah Ini Tidak Bisa Digunakan Apa Kalau Masih Ada Logam Sadah Itu Kita Gunakan SC Kita Gunakan Untuk Ara Tapi Di Dalam Itu Kita Masukkan Resin Untuk Penukar Ion Jadi Yang Langkah-langkah Ada Itu Kita 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 Tukar Dengan Ion Yang Lebih Sif Tidak 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 Proses Selanjutnya Desinfeksi Jadi Emang Saya Katakan Kalau Limbah Kita Mengandung Bakteri Yang Patogenik Kita Mesti Hilangkan Sebelum Kita Buangan Memang Kalau Di Kalau Amannya Pak Apa Maksudnya Ya Kalau Misalkan Biar aman Pak Biar aman Maksudnya Di proses kita Tidak Ada Bakteri Yang Tercampur Ya Misalkan Pembuatan Nata Maksudnya Pembuatan Apa Lagi Ya WN Mungkin Ya Ada Bakterinya Yang Masuk Di Situ Ya Nah Itu Kali Hal Kita Apa Kita Kalau Mengolah Limah Ataupun Domestik Juga Sama Ya Jadi Kalau Ada Apa Apa Yang Namanya Peses Itu Ya Black Water Itu Ada Peses Ya Itu Kan Ada Polinya Ada Poliform Yang Seperti Ada Desinfeksi Juga Jadi Kalau Melalui Cair Yang Domestik Itu Caranya Gimana Misalnya Tambahkan Chlor Aja Atau Organisasi Bisa Disinar Huki Tapi Kalau Diaplikasikan Yang Paling Murah Memang Menggunakan Chlor Jadi Dikucurin Sebelum Dia masuk Kedalam Semua Ini Kucurin Di Tempat Satu 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 Wadah Bisa Juga Disalurannya Sebelum Dia masuk Kucurin Sehingga Dia Tercampur Nanti Dibuat Riyak Dibuat Goyang Goyang Itu Bisa Gunakan Tercampur 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 Yang Terakhir Itu adalah Pengolahan Lumpur Jadi Lumpur Itu Tadi Ada Pas Lumpurnya Lumpur Lumpur RBC Lumpur Lumpurnya Mesti Kita Lola Bukan Lumpurnya Kita Buang Ke Lumpurnya Lumpurnya Organik Ataupun Dari Banking Mungkin Akan Menjadi Toksik Di Nibungan Tapi Kalau Lumpurnya Bio Organik Misalkan Lumpur Aktif Lumpur Aktif Lumpurnya Organismenya Itu Jadi Sel Biomasanya Itu Bakteri Misalkan Bakteri Berupa Organik Mungkin Kita Buang Kelapa Menimbulkan Juga Kerusakan Karena Dia Akan Mencari Oksigen Membutuhkan Oksigen Untuk Oksidasinya Juga Nah Lumpurnya Ini Bisa Dilakukan Pemekatan Jadi Lumpurnya Tetap Pemekatkan Kembali Misalnya Kita Menggunakan Fire Atau Kalau Di Dalam Apa Di Dalam Ipal Itu Tikenal Pemekat Tikenal Pemekat Nah Ini Bisa Kita Lakukan Sebenarnya Lalu Stabilisasi Stabilisasi Ini Biasanya Kalau Lumpurnya Itu Masih Lumpurnya Biologis Itu Kita Stabilkan Dulu Kita Kita Oraikan Dulu Sebenarnya Biar Tidak Terlalu Banyak Masalah Dukungannya Jadi Kita Peram Dulu Kita Kita Sebut Peram Itu Kita Biarkan Dulu Biar Si Organik Besarnya Bisa Menjadi Organik Biasanya Biasanya Gini Kalau Yang Peraktif Yang Lainnya Kalau Bisa Kita Makan Disini Bisa Disini Bisa Disini Bisa 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 Lalu Kita Atur Maksudnya Biasanya Kalau Slash Itu Kalau Anda Biasanya Padatannya Tipis-tipis Cincil Kita Atur Biar Ada Sedikit Besar Kita Makan Polimer Kita Kual Airnya Kita Hilangkan Kalau Manual Misalkan Hilang Itu Dengan Kondisi Yang Panas Biasa Manual Itu Tiga Hari Itu Berkual Airnya Yang Kita Herap Jadi Kita Pernah Buat Itu Jadi Buat Rak Itu Kita Masukkan Lumpurnya Kita Diamkan Dua Hari Tiga Hari Kering Tapi Kalau Kalau Di Industri Kita Kita Bukan Pertes Jadi Kita Pertes Lalu Tiga Airnya Akan Keluar Tidak 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 Ada B3 Tidak Dibuang Hal Hal Bisa Seperti Itu Tapi Kalau Ada B3 Ini Harus Kita Kirim Mudah Ini Yang Harus Kita Lakukan Dalam Jadi Kalau Kalau Dalam Biasanya Mereka Siapin Namanya Jadi Lumpurnya Itu Dikeringkan Secara Manual Mataharinya Jadi Kalau Sudah Kering Dimasukkan Kedalam Karung Baru Dibuang Seperti Ini Belpress Lumpurnya Di Sini Ada Dua Belp Sini Tapi Kalau Biasanya Kita Gunakan Vito Press Ditekan Laja Seperti Airnya Terlalu Keluarkan Lagi Ke Raktor Limbah Oke Yaitu Ininya Apa Gambarannya Untuk Pengolahan Limbah Cair Secara Keseluruhan Sekali lagi Kalau Anda Perhatikan Disini Ada Enam Tahapannya Itu Bukan Berarti Ada Enam Kita Harus Mutlak Lakukan Lagi Jadi Tinggal Ketanya Kita Seperti Apa Tapi Biasanya Satu Dua Tiga Enam Yang Banyak Digunakan Hal Yang Memang Harus Dilakukan Lumpur Pasti Ada Pasti Akan Ada Lumpur Yang Terbentuk Pada Pengolahan Ini Antara Tentu Lumpur Biologi Kalau Dari Pengolahan Kimi Ada Lumpurnya Juga Pengendapan Meskip Kita Aksikan Kita Harus Ini Kan Apa Pisahkan Kalau Bisa Pisahkan Lumpur Yang Bekas Pengolahan Kimia Biar Pengolah Yang Bisa Beda Saya Kira Itu Hampir Jam Sebilan Tidak Kerasa Juga Kalau Bisa Juga Menyampaikan Sudah Satu Jam Baik Saya Tetap Ada Yang Tanyakan Mengenai Pengolahan Limbah Ada Siapa Wuri Ada Belum ada Pak Jadi Kita Usahakan Kita Kita Bantu Juga Di Platicum Pemahamannya Ya Global Aja Pemahamannya Kita Tak Ngertilah Bahwa Untuk Pemahamannya Cukup Satu Dua Tiga Minggu Anda Mesti Mempelajari Satu Dua Semester Baru Bisa Paham Dengan Baik Tapi Kalau Sekarang Hanya Mengetahui Prisipis Seperti Apa Itu Mungkin Di Di Dalam Aplikasinya Di Lapangan Di Anda Sendiri Anda Bisa Sekiranya Cukup Untuk Minggu Ini Karena Sudah Waktunya Ikuti Kelas Lain Bagi Anda Demikas Saya Harus Mengajari Kelas Lain Seakhiri Kita Ketung Lunggu depan Sudah Mulai Masuk Ke Limbah Poholan Air Mungkin Beberapa Yang Sama Ada Proses Ada Proses Yang Sama Baik Saya Eri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih